Intro Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini Baik bahasan tentang Mufrodat, Soroftasrif, Nahwu maupun Uslub Bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami Yaitu program Sekolah Arab Digital adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini Yaitu 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz Semuanya ada 8 jilid Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA Memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini Silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini Semoga buku-buku ini bermanfaat Sehingga kita sambil melihat video Juga bisa sambil menyimak buku Ajar yang kami buat Semoga bermanfaat Baiklah Bapak Ibu semuanya Pada hari ini, pada malam hari ini Kita akan mulai belajar tentang bilangan Bilangan dalam bahasa Arab disebut dengan Adadun Terus kita Tambahkan Alif Lam di awal Sehingga menjadi ma'rifat Maka bacanya menjadi Al-Adadu Al-Adadu artinya bilangan Bilangan atau angka Nah, kalau ada bilangan Berarti ada sesuatu yang dibilang Sesuatu yang dihitung Sesuatu yang dibilang atau sesuatu yang dihitung Satu buku Nah, satu itu bilangan Buku yang dibilang, yang dihitung Itu ada namanya Apa dalam bahasa Arab Untuk sesuatu yang dihitung Nah, setiap ada adad Berarti ada ma'dud Ma'dudun Dan ketika kita Awali Alif Lam Maka menjadi Al-Ma'dudu Al-Ma'dudu Al-Adadu Wal-Ma'dudu Nah, untuk memudahkan pengucapan Kita sering mengatakan Tanpa Alif Lam Sehingga kita mengatakannya Menjadi adad ma'dud Adadun ma'dudun Adad ma'dud Al-Ma'dudu Artinya yang dibilang Ma'dud ini Sigut isim ma'ul ya Yang dibilang Boleh sesuatu Atau oleh juga orang Al-Adadu Wal-Ma'dudu Nah, Bapak-Ibu semuanya Kita tidak akan Berbicara secara Pelik Secara rumit Secara sulit Tapi kita akan Sampaikan pelajaran tentang Al-Adadu Wal-Ma'dudu Ini secara pelan-pelan Dan sederhana Mulai dari pelajaran Yang paling dasar Tentang Al-Adadu Wal-Ma'dudu Nah Sebagaimana Isim-isim yang lain Adad Juga Terbagi Dua Ada Adad Untuk Muzakar Ada 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 Untuk Mu'anaz Sebagaimana Isim-isim yang lain Dan Al-Adadu Juga Ini bagian dari Isim Satu Dua Tiga Empat Itu adalah Isim Kata benda Bukan fiil Bukan huruf Maka Karena dia Adalah Isim Karena Adad Adalah Isim Dia juga Terbagi Menjadi Dua Ada Muzakar Ada Mu'anaz Nah Apa yang dimaksud Dengan Muzakar Dan Mu'anaz Pada Kata Adad Nah Sebenarnya Kalau Adad Sendiri Tidak Punya Jenis Kelamin Satu Jenis Kelamin Apa Tidak Ada Dua Apa Jenis Kelamin Kalau Kita Cari Tidak Kita Temukan Jenis Kelamin Dari Adad Ma'dud Ma'af Kalau Kita Cari Tidak Kita Temukan Jenis Kelamin Dari Adad Tetapi Maksud Dari Pernyataan Bahwa Adad Itu Terbagi Dua Muzakar Dan Mu'anaz Itu Sesungguhnya Bukan Pada Adad Tetapi Dilihat Pada Ma'dud Dilihat Ditingok Pada Ma'dud Pada Sesuatu Yang Dibilang Maka Apabila Kita Misalnya Menyebut Satu Pulpen Nah Kita Tidak Lihat Satu Dulu Tapi Kita Lihat Pulpen Pulpen Misalnya Pulpen Itu Pulpen Pulpen Apa Bahasa Arabnya Kolamun Satu Pulpen Satu Itu Bilangan Adad Pulpen Kolamun Kolamun Itu adalah Sesuatu Yang Dibilang Berarti Kolamun Adalah Ma'dud Untuk Menentukan Adad Itu Muzakar Atau Ma'anaz Lihatlah Ma'dud Contohnya Disini Pulpen Kolamun Kolamun Ini Kata Muzakar Atau Kata Mu'anaz Dakar Cirinya Tidak ada Tamar Butoh Kolamun Nah Karena Kolamun Ma'dudnya Adalah Muzakar Maka Nanti Pada Saat Kita Menentukan Adat Bilangan Itu Harus Menyesuaikan Ma'dud Yang Muzakar Kolamun Begitu Sekarang Kalau Misalkan Kita Menyebut Kata Yang Lainnya Misalnya Sekolah 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 Bahasa Adab Adalah Madrasatun Lalu Kita Menyebutkan Misalnya Tiga Sekolah Tiga Bilangan Adat Sekolah Adalah Ma'dud Yang Dibilang Nah Tiga Sekolah Angka Tiga Adat Itu Harus Menyesuaikan Dengan Madrasah Sekolah Karena Madrasatun Karena Sekolah Adalah Madrasatun Dan Madrasatun Adalah Mu'anaz Maka Kata Tiga Bilangan Tiga Harus Menyesuaikan Dengan Madrasatun Yang Mu'anaz Begitu Jadi Kesimpulannya Dari Segi Penentuan Mudhakar Atau Mu'anaz Dari Sebuah Adat Itu Sebetulnya Dilihat Dari Ma'dud Bukan Dilihat Pada Adatnya Karena Adat Sendiri Tidak Memiliki Jenis Kelamin Yang Memiliki Jenis Kelamin Atau Pengelompokan Mudhakar Dan Mu'anaz Itu Adalah Ma'dud Ma'dud Yang Jadi Acuan Nah Karena Ma'dud Terdiri Dari Mudhakar Dan Mu'anaz Maka Ada Juga Ada Untuk Mudhakar Dan Ada Juga Untuk Mu'anaz Begitu Ini Prinsip Yang Pertama Jadi Kesimpulannya Adat Itu Dilihat Menentukan Mudhakar Atau Mu'anaz Itu Adalah Dengan Melihat Ma'dud Bukan Pada Adat Sehingga Adat Mengacu Kepada Ma'dud Bukan Sebaliknya Yang Harus Kita Perhatikan Terlebih Dahulu Yang Harus Kita Perhatikan Terlebih Dahulu Adalah Ma'dud Kalau Ma'dud Muzhakar Maka Adat Juga Harus Muzhakar Dan Kalau Ma'dud Muzhakar Maka Adat Juga Harus Muzhakar Nah Pertanyaan Berikutnya Seperti Apakah Adat Muzhakar Dan Seperti Apapula Adat Untuk Mu'anaz Begitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Sangat Berharap Channel Arabia TV Ini Memberikan Manfaat Yang Sebanyak Banyaknya Sebesar Besarnya Dan Juga Seluas Luasnya Untuk Semua Kalangan Namun Saya Juga Paham Sebagian Dari Penyimak Channel Arabia TV Ini Ada Yang Kemampuan Berbahasa Arabnya Masih Dasar Bahkan Sangat Dasar Sehingga Sebagian Video Yang Ada Di Channel Ini Tidak Bisa Dipahami Dengan Baik Sebagaimana Mereka Yang Sudah Punya Kemampuan Dasar Yang Cukup Bagus Itulah Sebabnya Kami Sudah Membuat Program Namanya Program Sekolah Arab Digital Yang Kami Singkat SAD Program Sekolah Arab Digital Adalah Sebuah Program Pembelajaran Pembelajaran Bahasa Arab Dari Dasar Hingga Pintar Dari Awal Hingga Lanjutan Belajarnya Secara Bertahap Secara Sistematis Mudah Dipahami Mudah Dicerna Dan Juga Mudah Dipraktikan Serta Bertarget Oleh Kana Itu Jika Teman Teman Ada Yang Ingin Belajar Bahasa Arab Dari Dasar Hingga Pintar Dari Awal Hingga Lanjutan Secara Bertahap Secara Sistematis Dan Bertarget Mencapuk Mufrodat Sorof Nahbu Uslub Dan Yang Lainnya Silahkan Bergabung Dalam Program Sekolah Arab Digital Ada pun Informasinya Saya akan Tampilkan Tayangan Berikut Ini Mau Kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Sistematis Mudah Dan Bertarget Belajarnya Dari Awal Hingga Lanjutan Dari Dasar Hingga Pintar Mufrodat Sorof Nahbu Kustub Dan Yang Lainnya Mendalam Mudah Dipelajari Mudah Dipahami Dan Mudah Dipraktekan Mau Kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Mau Kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Bali Dari Al Sıza Sıza Bağ Lainya Abone Terima kasih.